Keadaan darurat yang menyebabkan kita tiba-tiba bisa butuh dana lebih besar dari biasanya tentu saja bisa terjadi. Jadi jangan sampai karena kita kurang siap ini bisa mengganggu ke kondisi finansial kita apalagi sampai nyusahin keluarga dan juga orang lain. Baik yang sudah berkeluarga atau belum pasti ini membutuhkan dana darurat yang memiliki fungsi untuk bayar di awal atau istilahnya ini bisa dijadikan bumper saat sesuatu terjadi. Tapi ini berlaku buat yang sudah punya simpanan atau bentuk investasi yang bisa ditarik sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak begitu diinginkan. Nah terus kalau belum punya gimana? Nah dalam tema investasi kali ini kita akan bahas sumber penandaan mana yang tepat buat dana darurat. Cerdas kelola dana darurat. Nah di slide yang pertama kita akan lihat dulu inilah penyebab-penyebab apa saja yang bisa sewaktu-waktu terjadi dan membutuhkan kita untuk mengambil dana darurat. Ini adalah beberapa alasan mengapa Anda bisa memerlukan dana darurat. Yang pertama adalah penyakit kronis bisa saja terjadi. Ini kalau dari riset yang saya himpun dari riset kesehatan dasar tahun 2013 hingga tahun 2018. Ini terkait dengan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Ini meningkat justru dari kanker misalnya dari 1,4% menjadi 1,8%. Dari strok ini dari 7% menjadi 10,9%. Kemudian ginjal dari 2% menjadi 3,8%. Diabetes dari 6,9% menjadi 8,5%. Kemudian ada juga hipertensi ini yang meningkatnya lumayan tinggi dari 25,8% menjadi 34,1%. Dan ini kita tahu hipertensi ini komplikasinya cukup banyak. Nah kenapa ini peningkatan bisa terjadi? Tentunya karena gaya hidup yang kurang sehat. Jadi kita nggak sempat gitu ya cari-cari makan sehat. Ataupun juga kita kurang olahraga. Nah misalkan penyakit ini terjadi bisa saja Anda sudah memiliki asuransi. Tetapi perlu kita tahu juga asuransi punya limit. Misalkan ada limit dokternya, ada limit juga obatnya, kemudian ada limit kamarnya. Nah bisa saja ini nggak cukup gitu. Jadi kita butuh dana darurat. Kemudian yang berikutnya adalah kecelakaan. Nah kecelakaan tingkat kecelakaan juga ternyata sebenarnya meningkat. Kalau kita bandingkan dari tahun 2014 ke tahun 2018. Pada tahun 2014 terjadi 88.000 kecelakaan. Kemudian di tahun 2018 ini meningkat menjadi 107.000. Nah kalau yang ini kan nggak bisa kita hindari dengan cara gaya hidup yang lebih baik ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya terjadi pun ini juga kita kan butuh dana perawatan dan sebagainya. Dan meskipun juga kalau misalnya kembali lagi tadi kita punya asuransi tetap juga ada limitnya. Kemudian yang berikutnya terjadinya PHK. Nah kemenakar ini mengatakan sebenarnya PHK cukup berkurang kalau kita bandingkan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Di tahun 2014 terjadi 77.000 namun di tahun lalu ini hanya 3.000 saja. Tapi tetap saja tidak bisa dibungkiri ada beberapa juga perusahaan yang sudah melakukan PHK ya. Nah kemudian kalau Anda tidak menjadi karyawan jadi tidak punya resiko di PHK. Nah tapi Anda sebagai wira swasta nih memiliki usaha sendiri tentu saja tidak lepas dari resiko bisnis yang tidak sesuai dengan harapan. Apalagi dengan kondisi ekonomi pada saat ini kita tahu ketidakpastian global kemudian pelemahan ekonomi global. Ini juga bisa saja berdampak bagi bisnis Anda. Nah itu dia beberapa mengapa sebabnya Anda perlu dana darurat. Nah kemudian kita lihat apa saja sih pilihannya sumber dananya dari mana. Nah kita kan membahas ini adalah ada dua pilihan yang pertama adalah KTA dan yang kedua adalah Pintek. Nah yang pertama kita bahas adalah KTA atau kredit tanpa agunan. Apa saja untung ruginya dari mengambil kredit tanpa agunan kita lihat. Nah keuntungan yang pertama KTA ini tidak membutuhkan jaminan. Jadi kalau misalnya kita mau pinjam uang dari bank ini kan biasanya harus ada aset yang dijaminkan dalam bentuk misalnya rumah atau mobil atau lainnya. Nah dengan KTA kita nggak perlu siapin aset. Jadi aset-asetnya ini bisa Anda gunakan untuk keperluan lain misalnya dipakai atau dan lainnya ya. Kemudian penggunaannya juga cukup fleksibel. Jadi kalau kita mau pakai KTA ini bisa saja buat buka usaha, beli aset, konsumsi, bahkan kebutuhan yang tadi kita bahas itu dana darurat. Nah selain itu pengajuannya cukup dan pencairannya juga cukup mudah dan cepat kalau dibandingkan sama kredit-kredit lainnya begitu ya. Nah kemudian kalau dari sisi negatifnya ini dari ruginya begitu ya kalau kita bandingkan KTA sendiri sebenarnya dari kuartal 2 tahun ini itu suku bunganya cukup berkurang sebenarnya. Dari 20,01% menjadi 19,71% dan meskipun sebenarnya cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan kredit multiguna namun tetap di bawah kartu kredit yang kartu biasa begitu ya. Kemudian platform atau jumlah besaran pinjaman dan tenor perlunasannya juga sebenarnya cukup terbatas kalau dari KTA ini. Dan ini juga sangat tergantung status profesi dan penghasilan Anda kalau misalnya Anda sudah cukup establish begitu ya misalnya sebagai karyawan tetap dan penghasilan juga sudah lumayan Anda bisa dapat platform yang lebih besar dan tenornya juga bisa lebih panjang. Nah itu dia untuk KTA. Nah kalau kita lihat pilihan lainnya apa itu ya? Yaitu adalah fintech atau financial technology yang tadi sudah dibahas juga sama Maria rekan saya. Nah ini dia untung dan ruginya kalau kita memilih fintech sebagai dana darurat. Fintech atau financial technology ini juga lagi marak dibahas beberapa tahun terakhir. Nah secara garis-garis besar ya kita tahu financial technology ini fasilitas lending ini bergerak sebagai platform yang bisa memfasilitasi pinjaman dana dan memberikan pinjaman dana. Jadi secara yang memberi pinjaman kemudian yang meminjam. Nah inilah untung ruginya kalau kita pakai fintech. Dari sisi positifnya kita tahu sekarang ini era digital ya. Fintech ini mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam menyalurkan dana. Selama Anda punya akses internet dan teknologi Anda tentunya bisa mengakses fintech lending. Tapi baik lagi ini juga bisa menjadi kekurangan. Karena yang bisa menerima saluran dana ya yang memiliki internet. Nah kita kembali lagi di sisi keuntungan berikutnya. Bentuk pelayanannya juga cukup efisien. Tidak perlu kayak di bank gitu ya antri customer service tapi dengan fintech sendiri Anda bisa menggunakan fitur chat untuk mengkontak si fintech ini kalau misalnya ada keperluan. Sama seperti KTA pendanaan fintech juga cukup fleksibel. Bisa buat keusaha, membeli aset, konsumsi bahkan untuk dana darurat. Nah fintech ini adalah salah satu bentuk quick funding juga yang relatif mudah dan tidak seribet bank asalkan Anda juga bisa mengisi datanya dengan lengkap. Nah sekarang kita beralih ke kekurangannya, nah tentunya tidak lepas dari resiko meskipun banyak juga keuntungannya. Ada resiko penipuan nih, fintech liar yang juga sebenarnya pernah dibahas sama OJK saat ini dikatakan ada sekitar 144 fintech liar yang ilegal yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Kalau misalnya tidak ada izinnya kan berarti kita tidak ada payung hukum yang melindungi bahkan bagi yang meminjam dana sekaligus. Nah sekalian selain itu sama seperti yang berbasis teknologi lainnya. Pastinya ada resiko peretasan atau ulah hacker. Kalau misalnya terjadi data-data pengguna bisa saja diakses pihak-pihak yang tidak diinginkan dan tersebar begitu ya data pengguna. Nah kalau resiko yang berikutnya ini adalah bagi pemberi pinjaman. Tetapi sebenarnya kalau sampai-sampai pun nunggak pun Anda juga bisa menerima SMS secara beruntun. Terus kemudian dihubungi juga bahkan sampai pihak keluarga dan rekan kerja ini berdasarkan dengan pengalaman yang nunggak bayarnya di fintech. Nah selain itu suku bunganya juga sebenarnya cukup besar. Sangat tergantung profil Anda besaran dana bisa diantara 16 hingga 30 persen ini suku bunganya. Jadi itu dia kembali lagi sebenarnya kepada Anda pertimbangan apa yang menjadi prioritas dan sesuai dengan profil resiko Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.